Seperti di luar negeri ya Pak ya? Iya Emang udah pernah keluar negeri? Iya Belum Terima kasih Masih ngerjain apa Pak? Iya Jangan mati Wuh Jadi gue hari ini Setelah uji coba ke diskon gratis Eh uji coba ke diskon hari ini Gue nyobain MRT yang berbayar Tapi Lagi diskon Jadi kita cobain ya Sebenernya gue naikin di sini nih Di stasiun Cipetera ya Tapi Gue mau nyobain lah Pengen tau Yang stasiun di Lebak Bulus tuh kayak gimana Jadi sebelum ke HI Gue mau nyobain Ke Lebak Bulus Setelah itu langsung ke HI ya Dan ini udah banyak para pekerjanya nih Bro Bukanya udah beres Ngerjain apalagi Apa? Ngerjain apa? Tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal apanya ngerjain Ada yang pecah Padahal baru sebulan ya? Iya Udah seminggu Tapi lu sendiri udah nyobain naik MRT nya? Udah Gimana rasanya? Enak sih Hehehe Asli mana bro? Asli Semarang Oh Semarang Harapan lu buat Pada pengguna MRT apa? Yes Jagalah Jagalah kebersihan Ya Biar nyaman Ya eh Ntar rencananya Orang Semarang Saudara lu mau diajakin tindak kata Jogain MRT nggak? Iya sih Hehehe Betul lah ya Bekerja Yang berjasa di MRT tuh Nggak cuma presiden Nggak cuma gubernur Ini juga berjasa semua Oh Oke gue nunggu 5 menit lagi Ketaknya bakal datang Kita lihat ya Se on time apakah Ketak MRT Di Jakarta Jadi Ternyata On time Ternyatanya On time Jam 2 lewat 6 menit Ada Jadi Kita kalau mau naik MRT Harus di garis kuning Garis kuning Untuk yang mau naik Yang turun Artinya gitu Gimana pak rasanya naik MRT pak? Ya Rasanya gimana naik MRT? Ya Baru saya naik ini Ya Seperti Seperti kereta Seperti kereta Seperti kereta Seperti kereta Senang Wicu Enak Adem Seperti di luar negeri ya pak ya? Emang udah pernah ke luar negeri? Iya Belum pak Udah Apa? Lu luar negeri udah Udah pernah dong Ibu udah suka pelupa pak Pak Haji Menurut bapak Ini MRT nya mesti diperpanjang gak pak? Iya Harus perpanjang Sampai Depok ya Ke Bapak Bekasi Yang adem Adem Ini bapak tadi dari mana naiknya? Dari Senayan Senayan ke Lebak Hulus ya? Iya ke Patungwati Patungwati Status lain lagi nih turun nih Harus dibatan lagi ya? Iya ini berdua aja pak romantis? Iya Sama anak Oh anaknya Oh dari Tasik Oh dari Tasik Tasik Semuanya rombongan yang naik MRT Sengaja mau naik MRT Oh di Tasik sengaja? Ya mencobain ya Buka itu Ketimu orang-orang saja Oh sengaja Ketimu orang anak Ketimu pasir 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 Besok rajak jalan-jalan ke sini Rajak rajak jalan-jalan ke sini Rajak rajak jalan MRT Kami bisa gak dongeng di Tasik Ambil berada di kereta MRT Jakarta Jalan-jalan berlin Jalan-jalan berlin Dan ini adalah suasana di stasiun Lebak Bulus, stasiun paling ujung sebelum kita menuju ke Pundaran HI, stasiunnya. Tuh, yang di belakang tuh lagi diparkir keretanya Ini lagi selfie di belakang Tuh, senyum tuh Tuh, semuanya selfie anaknya nggak mau Go, kita cobain MRT menuju HI Masih penuh ya, ternyata antusias warga untuk naik MRT sangat tinggi Udah lama naik MRT? Baru? Baru pertama kali? Iya Berarti kamu pacar yang efektif buat dia jalan? Iya, soalnya dia belum pernah naik kereta Menurut lo gimana MRT ini? Bagus, baik. Bagus baik kayak orang. Bersih ya pokoknya udah Tunggu sebagai tasnya cepet juga nih, udah nyampe kan? Tapi tadi sengaja nih Menurut lo, dimana rumah? Bunung Sindur, no dimana tuh cari tuh Bunung Sindur, no dimana tuh cari tuh. Jauh bapak caranya? Nah ini Ciraca Ciraca, Ciraca, Ciraca Timur. Sengaja pacaran naik MRT ya Iya. Biar hemat ulangnya jajan, eh. Ciraca Ini udah sampe di HI Dan kita langsung cabut ke atas Komentarnya Seperti apa setelah naik MRT ini Gimana deh? Naik MRTnya enak gak? Enak masih Enak gitu? Enak gak? Enak Enak lagi gak? Di stasiun HAI Itu udah ada Starbucks Ngopi-ngopi Buat yang duitnya banyak Kalau gak punya duit banyak Ya Bawa bekel Tapi gak boleh makan di sini Karena ini emang bukan buat Eee Keretal berlama-lama Tapi keretal untuk transit doa Satu hal yang positif Naik MRT itu adalah Kita bisa berolah raga Buat orang-orang yang berolah raga Coba olah naik MRT Karena banyak tangga Yang bisa membakar Kalori lemah anda Ternyata Ternyata masih kosong Kosong ternyata Ternyata masih kosong Untuk daerah HAI nya ya Ya pak Hari ini gak terlalu penuh kok ya? Kosong ya? Gak terlalu penuh ya hari ini ya? Hari ini lumayan sih Iya Gak begitu penuh banget Yoi Lo udah berapa lama kerja di Ini MRT? Udah lama sih enggak Cuma baru dua bulan Ditugaskan di sini ya? Siap Sebelumnya dimana tugasinnya? Sebelumnya Dulu di KCI Yoi Tapi sekarang tugasin di MRT Di stasiun BHI Rasanya lu mengalami Perdana loh Lu jadi seorang security di MRT Kalau bisa ada di sejarah Lu masuk sejarah Security pertama yang ada di HI Lu loh Siap Bisa cerita ke anak cucu loh Dulu Kakek tuh Security pertama yang di MRT HI loh Kebanggaan Sejarah loh ya Gimana rasanya kerja Dua bulan menghadapi Para penumpang yang Baru Menyobain MRT Kalau buat Apa ya Gimana ya Pokoknya luar biasa banget gitu Yang paling-paling bikin Ada yang makan ati enggak Selama lu Dua bulan ini? Pasti Apa-apa contoh Contoh kasus Yang lucu-lucu aja Oh yang lucu aja Kayak gini Aduh pak Gimana sih pak Aduh Gak ada sih yang lucu Gak ada Pokoknya Kalau di Nerima sakit hati Cuma kan Yang namanya juga seperti itu Ya Kita harus Terima aja Terima aja Karena lu kan Disini kan jual jasa juga kan Yang bikin sakit hati Sebenernya kayak gimana sih contohnya Contohnya Diomelin ya Ya kayak gitu lah Diomelin apa Sebenernya dia salah apa Masuk salah masuk atau salah apa Diomelinnya Pas waktu ditutup Yang tanggal berapa itu Minggu lalu Minggu lalu Minggu laluan lah Ditutup Pas ditutup Itu jempat Kira-kira jempat Ya Pada nunggu itu Penumpang semua Di luar di entrance Ya dan itu belum Pas itu Pas itu pri ya Uji coba pri ya Iya Terus gimana gimana Mau katanya ini jam berapa dulu pak Katanya ini gitu Dibuka Saya belum Dapat informasi dari bawah Cuma yang saya informasikan sekarang Kepada penumpang Cuma Yang saya takutin Semua entrance dibuka Takut ada Kejadian apa-apa Karena terlalu banyak ya Karena terlalu banyak banget di bawah gitu Oleh terkena omel berapa orang tuh Hampir lebih 10 orang kayaknya Yang paling keras ini ngomong apa yang paling keras Yang paling kayak gitu Aduh pak Informasinya gimana Sampai di videoin Atau gimana saya Hahahaha Tapi kalo emang bener Emang ngapain takut ya Iya Ngapain takut Yang penting kita nyelamatin semua Penumpang Iya Mendingan kita Nyelamatin di atas dulu Gimana kita di Bawah kan lebih bahaya Lebih bahaya Lu udah bener sih Udah bener sih Lu kesope Yang penting apapun caranya Jangan sampai marah-marah jurunya Oke Cuma aja ya Lu masih single? Alhamdulillah single Nah gue doain Lu kerja disini Lu dapet jodoh Amin Apa tau jodoh lu Yang sering ngundang mandir naikkan hati Siapa tuh namanya? Saidi Pas Saidi Yang bergumis tipis Hahaha Thank you bro Oke Sama-sama Jadi Kalo kita Naik dari Lebak Pulus Sampai ke HI Stasiun HI nya itu ya ini Di depan yang deket Kedutaan Jepang Kedutaan Jepang ya Kedutaan Jepang Keteperang pun di jalan Sudirman nya Itu ada juga tuh Stasiun MRT nya tuh Itu stasiun MRT seberang Nah Kalo ini naik kop aja Kedutaan Jepang M원들 Kedutaan Jepang Kedutaan Jepang Kedutaan Jepang Kedutaan Jepang Terima kasih telah menonton!